Intro Sementara tadi kita akan membahas soal matematika Nah disini ada sebuah soal matematika yang berada di buku paket kelas 5 di halaman 13 Nah langsung saja disini saya akan membahas tentang soal ini Nah hal yang pertama ketika kalian akan mengoperasikan bilangan ini Adalah kalian harus mengubahnya menjadi pecahan biasa Nah disitu sudah ada pecahan campuran yang dioperasikan Nah disitu ada 15 ditambah dengan 15 9 per 11 ditambah 2 1 per 12 dikurangi 1 1 per 2 Nah caranya kita harus mengubahnya terlebih dahulu Itu karena pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa Nah bagaimana caranya kita harus mengubahnya dengan cara ini dikalikan terlebih dahulu ya Nah 11 x 15 kita kalikan Kita tulis disini aja 11 x 15 1 x 5 adalah 5 1 x 5 adalah 5 1 x 1 adalah 1 1 x 1 adalah 1 Kemudian kita jumlahkan 5 nya turun 5 tambah 1 itu Eh 5 tambah 1 6 Satunya turun juga Nah hasilnya adalah 165 Nah 1 disini 165 Nah 165 ini kita tambahkan dengan angka 9 Nah 165 tambah 9 letakkan di bawahnya 5 tambah 9 adalah 14 Kemudian 1 kita letakkan di atas 1 tambah 6 adalah 7 Kemudian 1 nya kita turunkan Sehingga jawabannya disini 174 Kemudian pernya sama yaitu adalah 11 Selanjutnya kita tambahkan sesuai dengan ini ya di jumlah Nah ini 22 x 2 itu adalah 44 Nah 44 ini kita tambahkan 1 Jadi 45 ya 45 x 22 Pernyata sama dengan ini ya 22 Selanjutnya kita kurangi Karena ini disini dikurangi juga Nah disini 1 2 x 1 itu adalah 2 Nah 2 ini kemudian kita tambahkan 1 Sehingga saya adalah 3 x 2 2 nya ini dari ini ya Penyebutnya yang sama Selanjutnya kita akan Menyamakan penyebutnya Nah untuk menyamakan penyebutnya Saya bisa menggunakan teknika PK Atau saya biasanya mencari angka yang besar terlebih dahulu Penyebutnya Disini kan penyebutnya 11 22 Nah kemudian Yang besar itu yang mana Yang ternyata yang besar adalah 22 Nah 22 ini apakah bisa dibagi dengan angka 11 Bisa Kemudian apakah 22 ini bisa dibagi dengan angka 2 Bisa Sehingga Untuk menyamakan penyebutnya Kita tidak perlu menggunakan APK Saya sudah menemukan jawabannya Yaitu Untuk menyamakan penyebutnya adalah Di angka 22 Nah langsung saja disini 22 22 Disini juga 22 Nah kemudian 22 ini Kita bagi dengan angka 11 Nah 22 dibagi 11 Itu adalah 2 Nah kemudian 2 ini Kita kalikan dengan 174 Nah kita hitung lebih dahulu 174 Kita kalikan 2 Nah 4 dari 2 adalah 8 7 kali 2 adalah 14 Sisa 1 Kemudian 1 kali 2 adalah 2 Tambah 1 adalah 3 Jadi capanya adalah 348 Selanjutnya 22 Kita bagi 22 Hasilnya adalah 1 Kemudian 1 ini kita kalikan 45 Hasilnya adalah 45 Kemudian 22 ini kita bagi 2 Hasilnya adalah 11 Nah 11 ini kita kalikan 3 Hasilnya adalah 33 Nah setelah selesai seperti ini Kita akan menjumlahkannya Jadi kita jumlahkan Kemudian kita kurangi Nah kita letakkan di bawah aja Karena tidak sampai Nah kita hitung terlebih dahulu 348 Ditambah 45 Nah disini 8 tambah 5 Itu adalah 13 Sisa 1 1 tambah 4 5 5 tambah 4 9 Kemudian 3 turun Jadi disini 393 Per Pernyaksama 22 Kemudian dikurangi 33 Per 22 Nah kemudian kita kurangi disini 393 Dikurangi 33 Nah hasilnya adalah 360 Pernya sama 22 Kemudian kita porok HP disini ya 360 Di bagi 22 Ini 36 bagi 22 Satu ya Satu kali 22 Disini 22 Dikurangi ya 6 Dikurangi 2 Adalah 4 3 Kurangi 2 Adalah 1 Nah kemudian Nah kemudian Disini 14 Dibagi 22 Tidak bisa Kenapa kita turunkan Nah kemudian 140 Di Kali 22 Ini adalah 6 Ya Nah 6 Kali 22 Adalah 132 Dua ya 132 Nah kemudian Disini kita kurangi Ini 0 Dikurangi 2 Tidak bisa Jadi kita pinjam Jadi angka 10 Ini jadi angka 3 Nah 10 Dikurangi 2 Itu 8 3 Dikurangi 3 0 1 Kurangi 1 0 Nah jadi disini Adalah 16 besar Sisanya adalah 8 8 kecil Pernya sama Yaitu 22 Nah ini juga bisa Diberkecil Yang ini dibagi 2 Ini juga dibagi 2 Nah 16 Ini kita Pindah saja Masih tetap 8 Dibagi 2 Dibagi 2 Dibagi 2 Dibagi 2 Dibagi 1 Nah itulah Sekaranya Semoga Berharap Kalian Jangan lupa Atau Like Comment Share Dan Terima kasih